Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat datang lagi di channel youtube Mamecara Nah hari ini Mamecara belanja ke pasar Bawa uang Rp20.000 ya teman-teman, yuk disimak ya Apa aja yang aku beli dengan uang Rp20.000 Pertama-tama kita mau beli ikan dulu, nah rencananya aku mau beli ikan kembung Nah ini yang aku pegang ya teman-teman Beli seperempat, kata pamannya seperempatnya itu Rp10.000 Nanti kembungnya enak ya kalau digoreng gitu, digoreng crispy Nah 3 ekor ya teman-teman pada kembungnya Nah beratnya cuma seperempat ya atau 250 gram kita bayar Dan kita tunggu dulu kembaliannya ya teman-teman Nah ini dia kembaliannya ya Rp10.000 Dan lanjut kita beli sayur Aku mau sayur bening ya teman-teman, aku beli bayam Buah ikat itu Rp3.000 ya teman-teman Ini bayamnya, terus aku beli jagung Terus aku juga beli satu papan tempe Nah ini ya tempenya lumayan besar Dan juga beli tahu ya teman-teman, dua Dua potong gitu Nah ini tahunya itu kita ambil sendiri ya teman-teman Karena ketepamannya boleh ya kita ambil sendiri Aku pilih dua, dua aja ya sesuai uangnya juga Cuma Rp10.000 ya teman-teman Nah sudah selesai Dan belanja kita sudah selesai Lanjut kita bayar Dan kita pulang ke rumah ya Yuk disimak terus ya teman-teman Video mamacara kali ini Semoga kalian terinspirasi dan terhibur Nah ini dia belanja aku yang Rp20.000 tadi ya teman-teman Kita keluarkan dulu ke dalam wadah Pertama-tama aku beli dua ikat bayam Ini bayam hijau ya Satu ikatnya Rp1.500, dua ikat Rp3.000 Nah ini segar banget ya teman-teman Karena kepengen banget ya Makan yang segar-segar ya Sayur bening Dan aku juga beli jagung Satu jagung ini harganya Rp2.000 ya Memang gak besar tapi isinya lumayan banyak ya teman-teman Dan selanjutnya aku ada beli satu papan tempe Nah satu papan tempe ini harganya Rp2.000 ya teman-teman Ukuran ya ukuran kecil ya Dan selanjutnya aku juga beli dua tahu Nah ini Rp2.000 ya teman-teman Satunya itu Rp1.000 Dan karena ada kembalian tadi ya teman-teman Karena total belanja ini cuma Rp9.000 Jadi aku ambil tomat aja Rp1.000 Nah ini tomat ya dikasihnya Rp3.000 Satu besar dua kecil ya Dan selanjutnya aku beli ikan ya Nah ikannya ini udah aku bersihkan Nah ini kembungnya tadi ya teman-teman Udah aku bersihkan Nah ini kembungnya Rp10.000 ya teman-teman Seperti yang teman-teman lihat tadi waktu beli Nah ini kita taruh disini dulu ya Kita mau ambil foto untuk ini nanti ya Untuk di layar depan ya Dan selanjutnya ini dia Udah aku bersihkan udah aku kasih bumbu ya Ikannya dikasih kunyit Ini sayur mau dikasih bening ya Ini ada satu bawang merah ukuran besar Dua bawang putih untuk sayur bening ya Sama jagung ya Dan untuk tempenya aku mau masak kuning ya teman-teman Masak santan gitu dengan bumbu simple Dua siung bawang putih Satu siung ukuran besar bawang merah Dan satu tomat Dan menggunakan santan kara satu Dan satu sendok teh kunyit bubuk ya teman-teman Nah ini sudah dikasih garam setengah sendok teh Dikasih kunyit bubuk sedikit ya teman-teman Pertama-tama kita akan rebus dulu air Nah ini untuk kita ngerebus ini ya Bening sayur bayam sama jagung Kita masukkan dulu bawang merah, bawang putih Ini udah aku potong-potong ya Lanjut kita masukkan jagungnya Nah ini udah kita masukkan ya jagungnya Dan lanjut kita tutup Biar jagungnya cepat empuk ya teman-teman Nah ini sudah sekitar berapa menit ya Airnya pun menyusut ya Ternyata airnya kurang Lanjut kita masukkan bayam Nanti akan aku tambahkan air ya teman-teman Sedikit karena airnya memang sedikit banget ya Nah ini aku masukkan air Kurang lebih 100 ml ya teman-teman Nah ini kita aduk rata lagi Lanjut aku mau masukkan Ini satu sendok teh gula pasir dan setengah sendok teh garam ya Sesuai selera teman-teman di rumah ya Lanjut kita aduk rata Nah ini menunya sangat simpel dan sederhana ya teman-teman Rasanya pun sangat enak ya Seger gitu ya Seru bening Nah ini Kita tunggu Sebentar Kita tunggu sampai dia mendidih Baru kita matikan kompornya Dan sayurnya sudah matang Kita angkat ya teman-teman Semuanya Nah ini Panas-panas ya Kita angkat Kalau nggak sempat ya Nanti nggak keburu Suamiku udah pulang kerja Jadi harus cepat-cepat ya teman-teman Dan selanjutnya kita goreng ikan kembungnya ya teman-teman Nah sebelumnya itu Aku udah kasih ini ya Tepung terigu sedikit Supaya Nggak lengket ya Di panci saat kita goreng ikannya Nah ini Kita siap balik-balik dulu ya ikannya Nah ini ya teman-teman Ikan kembungnya Ini Kalau dimasak balado enak banget ya ikan kembung Tapi kali ini Aku hanya kegoreng ya ikan kembungnya ya teman-teman Nah kita tunggu sebentar Nanti dia akan masak Sampai lupa ya teman-teman Aku belum sapa-sapa kalian di rumah Halo teman-teman semua Apa kabar Semoga kabar kalian semua Dalam keadaan baik dan sehat Dan Bagi teman-teman yang mungkin dalam keadaan sakit Semoga cepat sembuh ya Dan terima kasih Sudah menonton sampai detik ini Dan lanjut ini kita masukkan Tahu tempe Karena tadi ikannya sudah kita angkat ya Kita aduk rata Dan terima kasih ya teman-teman Yang mungkin baru menemukan channel youtube mamacara Baru mengklik Video mamacara Semoga kalian betah ya disini Dengan video kegiatan ibu rumah tangga biasa ya teman-teman Dan terima kasih ya teman-teman Bagi teman-teman yang selalu Ini ya Membagikan video mamacara Ke tab komunitas kalian Terima kasih ya Dan ini kita goreng Gak usah terlalu kering ya Untuk tahu tempe nya Kita angkat Dan lanjut Kita akan tumis dulu Bawang merah Bawang putih Sama ini ya Sama tomat Yang sudah aku potong-potong ya teman-teman Pokoknya ya teman-teman Ini menu enak ya teman-teman Nah ini sudah kita masukkan Yang sudah kita goreng tadi ya Tahu tempe nya Kita masukkan air Kurang lebih 100 ml ya teman-teman Kita aduk rata Nah Oke Kita kasih Kunyit bubuk 1 sendok teh Nah Sebaik ada warna kuningnya Karena ini tuh bumbu simple Gak pakai ini ya teman-teman Gak pakai kemiri Gak diheluskan ya Dan ini kita masukkan Gula pasir dan kaldu bubuk 1 sendok teh gula pasir Setengah sendok teh kaldu bubuk Nah ini ada sisanya sedikit Lanjut Kita aduk rata ya teman-teman Nah kita aduk rata Seperti ini Dan nunggu dia sampai mendidih Baru kita akan masukkan Santan karanya Nah ini sudah mendidih Kita masukkan santan karanya ya Dan ada yang tanya ya Kenapa bunda Santan karanya itu Selalu terakhir Atau santan Kenapa selalu terakhir Sudah dia hampir matang Supaya ini ya teman-teman Dia berlemak ya Dan banyak santannya Kalau di awal-awal Nanti santannya itu pecah ya Nah ini sudah matang Sudah mendidih sekali Kita angkat ya Dan siap disajikan Nah ini dia ya teman-teman Lembu kuning Simple Tahu tempe ya Nah ini dia 3 menu yang sangat enak Ya teman-teman Ini ada sayur bening Ada santan tahu tempe Pokoknya ini semua makanan Favorit ya teman-teman Dan ini Kengkembung Nah tadi Ini sangat enak ya teman-teman Dan semoga kalian Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa